Nah teman-teman selamat siang, jadi sekarang saya berada di desa Kukuan ya Kabupaten Tabanan Bali, jadi saya khusus kesini dari Denpasar, itu tadi ditempuh selama 1 jam 20 menit sampai disini Hanya untuk mengucapkan terima kasih untuk teman-teman, jadi saya merayakan disini ya untuk subscriber saya yang 10 ribu Jadi saya akan berikan hadiah pemandangan yang indah untuk teman-teman semua karena sudah beratensi Jadi di dalam channel saya yang sudah selalu mendukung, yang sudah subscribe, yang like, komen Nah ada yang menarik mau saya katakan disini bahwa mungkin pencapaian 10 ribu subscriber itu masih biasa-biasa saja ya Karena memang ini sangat relatif, ada yang mungkin sampai jutaan subscribernya Tapi saya mau ceritakan sama teman-teman bahwa saya sampai di 10 ribu subscriber ini dengan tidak pakai alat apa-apa Artinya semua video-video yang saya ambil selama ini hanya pakai handphone saya saja ya teman-teman ya Jadi saya merasa senang bisa sampai 10 ribu subscriber dan juga saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah dukung channel ini Jadi saya mau cerita sedikit jika bakal saya jadi YouTuber teman-teman bahwa Kala itu ya, itu sudah lama sih sebenarnya waktu itu ada Saya mau keluar, keluar dari rumah di waktu, apa namanya, waktu Corona kala itu Dan tiba-tiba ada pengumuman saat itu bahwa ada lockdown jadi tidak bisa keluar Jadi waktu itu saya bingung apa yang bisa dilakukan kala itu ya Jadi saya mau buat channel YouTube saat itu dengan apa yang saya bisa Jadi saya ingat disitu pertama sekali dulu saya karena ada sedikit hobi masak Jadi channel pertama saya dulu waktu itu masak-masak teman-teman Jadi artinya ini satu pengalaman yang menyenangkan gitu ya Nah jadi menurut saya kira-kira kalau bagaimana kira-kira menjadi seorang YouTuber itu apakah susah mencari subscriber ataupun viewer Menurut saya memang agak susah teman-teman tapi bukan berarti kita pesimis ya Saya ingat itu misalnya kita upload satu video dengan satu judul yang sama Mungkin dalam satu jam itu kita nggak tahu berapa orang yang upload dalam satu jam itu ya Jadi artinya memang bagaimana cara kita channel kita agar bisa dilihat orang itu memang mungkin butuh sedikit perjuangan yang keras teman-teman Nah jadi saya ada sedikit yang mau saya jelaskan karena dulu pernah teman saya bertanya seperti itu Kira-kira bisa nggak hidup ini bergantung pada YouTuber gitu Jadi memang untuk sekarang ini masih jauh ya artinya memang yang menonton juga belum banyak subscribernya juga belum banyak Tapi yang saya rasakan adalah bahwa ketika kita punya channel gitu kita selalu punya pengharapan Artinya punya harapan yang artinya apa namanya harapan yang belum tercapai gitu Kadang-kadang kita buat video gitu nggak ada yang nonton tapi tetap ada harapan bahwa mungkin video ke depannya itu akan suatu saat pasti booming gitu Artinya itulah selalu kita punya pengharapan Jadi demikian teman-teman Sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah subscribe, like, komen Di akhir video saya kalian bisa nikmati pemandangan yang ada di sini ya Jadi ini namanya adalah Warung Tepi Sawah Alamatnya di Desa Pupuan Kabupaten Tabanan, Bali Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Wanjang!